Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Kali ini kita ada project home service untuk pengerjaan Toyota Fortuner Ini yang generasi pertama ya Jadi untuk projectnya kita akan melakukan perbaikan atau service ya Nah untuk interiornya seperti ini Jadi untuk troublenya yaitu di bagian speedometer Dimana speedometernya mati total ya Nah ini posisi kunci posisi on ya Tapi yang menyala hanya indikator aja Baterai lalu engine nyala Tapi untuk tampilan jarum maupun lampu-lampunya mati total ya Seperti ini Jadi bagian speedometer full mati Hanya indikator aja Nah ini untuk kilometernya Nah ini untuk bahan bakarnya Jadi untuk indikator transmisi dia normal Cuman bagian lampu dan juga jarumnya dia mati total Nah sekarang kita akan melakukan perbaikan ya Nanti setelah proses perbaikan yang selesai Akan kita review untuk hasilnya Jadi tonton terus ya videonya sampai akhir Dan kita juga akan mengganti lampu di bagian AC digitalnya Menjadi warna putih ya sekalian Oke sekarang kita lanjut aja ya ke projectnya Selamat menikmati ya Untuk proses perbaikan Speedometer dan penggantian LED AC nya sudah selesai ya Kita akan coba untuk menghidupkan Nah seperti ini ya hasilnya Kita coba starter Nah sekarang untuk bagian tampilan speedometernya sudah kembali normal ya Sudah hidup kembali Seperti ini Nah jadi yang awalnya mati total Sekarang sudah kembali menyala dan aktif semuanya Dari mulai RPM, kilometer, bahan bakar dan juga temperatur Dan tadi juga kita sekalian diganti ya bagian LED nya Karena tadi setelah kita pasang ternyata lampunya sudah mulai redup Jadi kita sekalian ganti lampunya dengan yang baru total Sehingga sekarang untuk cahayanya lebih terang ya Nah seperti ini ya Untuk speedometernya sudah stabil Dan sudah normal semua Jadi ini adalah penyakit yang sering terjadi di Innova, Fortuner Tapi yang versi awal ya Nah sekarang untuk indikator semuanya normal Dan berfungsi dengan baik Seperti ini ya Dan lampunya juga sudah terang merata Sehingga untuk tampilannya menjadi lebih elegan lagi Lalu di bagian AC digital juga sudah kita ganti ya Lampunya yang awalnya ada beberapa lampu yang mati juga Sekarang sudah menyala semua Dan warnanya menjadi warna putih Seperti ini hasilnya Jadi terlihat elegan ya pada bagian panel AC nya Karena lampunya berubah menjadi warna putih Oke sekian dulu ya penjelasan projek kali ini Bila ada pertanyaan Bisa langsung saja tanyakan di nomor yang ada di kolom deskripsi Terima kasih Sampai jumpa lagi di projek yang selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih